Rumah glamor milik Boss First Travel ini berada di jalan Taman Venezia Selatan, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Megah dan besar, tak hanya mewah di bagian luar, di dalamnya bak berada dalam istana raja. Dekorasi rumah ini pun didominasi oleh warna emas. Sofa, kamar, semuanya berbalut tirai mewah. Tirai-tirai ini pun diklaim bernilai 700 juta rupiah. Deretan lemari emas pun menghias rumah ini. Inilah aset terbesar yang disitak polisian dalam kasus penipuan First Travel. Diperkirakan nilainya mencapai 80 miliar rupiah. Baru tinggal selama dua tahun pasangan suami istri yang rugikan lebih dari 58 ribu jemaah umroh ini, dikenal sebagai warga yang baik dan berjiwa sosial. Namun tak sedikit juga warga terganggu karena kehidupannya yang dinilai terlalu eksklusif. Ya, kalau 17-an dia misalnya ada kegiatan-kegiatan, dia terlibat sih mereka juga. Terus misalnya kalau ada suka, mereka orangnya berjiwa sosial juga sih, suka menyumbang. Sama tetangga sih saya nggak pernah ada komplain yang ini ya, cuman memang kalau mereka datang itu biasanya berombongan. Jadi kadang-kadang ada jalan-jalan ditutup sementar gitu untuk mobil-mobil mereka lewat. Uniknya beberapa warga akui tak tahu-menahu soal bisnis travel yang ia lakoni bersama suaminya. Ia pun jarang promosi pada warga di lingkungan tempat tinggalnya. Nggak tahu, saya justru tahunya di TV. Setelah kejadian itu? Iya, setelah kejadian itu. Teman ada. Alhamdulillah sih kalau yang ada sahabat tuh kemarin sudah berangkat waktu bulan puasa tuh. Dan itu juga nunggu beberapa bulan sama yang waktu dijanjikan. Terus tapi ada juga yang belum berangkat nih. Selain menyita rumah, Barai Skrim Polri juga menyita enam mobil terkait kasus ini. Tiga diantaranya merupakan mobil mewah yakni Toyota Vefire, VW Caravel, dan Pajero Sport. Afilaria Wisnu Adi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.